Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Buk Megawati sebagai ketua umum partai yang menaunginya Ia tetap menghormatilah tegas Ganjar saat dihubungi oleh TV One News pada Kamis 9 Juni Ganjar juga menjelaskan soal dirinya yang digadang-gadang akan maju Pilpres 2024 Ia mengatakan tidak berurusan dengan hal itu Sebab calon presiden dari PDIP dipilih berdasarkan arahan ketua umum partai Itu PDIP sudah jelas itu urusannya ketua umum, urusannya Buk Megawati Lah saya tak nyambut gawe ngurusi rop toh Saya tak nyambut gawe ngurusi minyak goreng dulu Begitu pungkasnya Diberitakan sebelumnya Sekjen DPP PDIP Hasto Krustyato menyampaikan Arahan Megawati agar ganjar disiplin terkait Pilpres 2024 Arahannya kita ini satu keluarga besar yang menyatukan diri dalam organisasi PDI Perjuangan Dengan sejarah yang begitu panjang dengan cita-cita besar untuk Indonesia Raya Sehingga semuanya berdisipin Kata Hasto usai menghadiri peresmian masjid Attaufik di Lanteng Agung, Jakarta Selatan Rabu 8 Juni Arahan tersebut bertujuan agar mekanisme yang berjalan diterapkan dengan cara yang baik Mulai perang terbuka, Jokowi dan Megawati bisa semakin berjarak saat mendekati pemilu Benih-benih perpecahan di tubuh PDI Perjuangan Semakin terlihat setelah Presiden Jokowi menyiratkan akan memberikan dukungan pada ganjar Pranowo di Pilpres Jokowi seakan menjawab pertanyaan publik bahwa dirinya tidak akan memilih Puan Maharani yang didukung oleh PDIP Dan juga Megawati Soekarno Putri Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam mengatakan Dengan adanya pernyataan Jokowi di acara Rakernas Projo Dapat disimpulkan saat ini secara politik bukan hanya benih-benih perpecahan Tapi merupakan awal dari perang terbuka dengan Megawati Saiful melihat sebagai orang yang didukung oleh Projo Jokowi bisa saja memerintahkan Projo Untuk tidak mengundang tokoh selain ganjar Pranowo Untuk hadir dalam acara tersebut Dengan konsekuensi kalau ada tokoh yang sudah mulai disebut-sebut Merupakan salah satu kandidat pada kesempatan 2024 yang akan datang Bisa jadi Jokowi enggan atau tidak menghadir acara itu Ujar Saiful Acara tersebut kata Saiful juga bisa digunakan oleh ganjar Untuk mempublikasikan bahwa dirinya Mendapatkan dukungan politik dari Projo dan juga Jokowi Analisa Saiful meskipun sampai saat ini Tidak mendapatkan dukungan dari PDIP Jokowi secara terbuka menyiratkan Telah memberikan dukungan pada ganjar Atas dinamika yang muncul belakangan ini Publik juga bisa menyimpulkan Telah terjadi pembelahan di PDIP Sudah terdapat dua kubu dalam tubuh PDIP Yaitu kubu istana yaitu Jokowi Dan juga kubu Megawati PDIP Keduanya bisa juga menjadi terus berjarak Saat mendekati pembelo Pungkas Saiful Jokowi terjebit di antara Luhut dan juga PDIP PDIP tidak menghendaki Jokowi yang terlalu dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP Bagi PDIP, LBP dinilai terlalu dominan dan mewarnai kebijakan Jokowi Ketegangan PDIP dengan Jokowi akan terus terjadi selama LBP terlalu dominan PDIP akan terus mendesak Jokowi untuk mereshavel LBP Kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga kepada redaksi pada Kamis 14 April Menurut Jamiluddin, Jokowi tidak akan mereshavel LBP Sebab LBP sangat berarti bagi Jokowi Tanpa LBP, Jokowi tampaknya akan kesulitan melaksanakan roda pemerintahan Jokowi juga tidak akan meninggalkan PDIP Ia akan tetap kooperatif mengikuti kehendak PDIP tanpa meninggalkan LBP Jelas Jamiluddin Kemungkinan terburuk, menurut Jamiluddin peran LBP di depan publik dikurangi Hal itu untuk memberi kesan Jokowi seolah-olah sudah tidak lagi memberi peran besar kepada LBP Hal ini dilakukan Jokowi agar hubungannya dengan PDIP tetap terjaga baik Bagi Jokowi, PDIP dan LBP sama pentingnya Karena itu Jokowi akan mempertahankan keduanya hingga kekuasaannya berakhir pada Oktober 2024 Jalan tengah itu tentu akan membuat hubungan PDIP dan Jokowi naik turun Kecenderungan hubungan demikian akan terus berlangsung hingga 2024 Hubungan naik turun itu tentu akan berpengaruh pada kinerja kabinan Jokowi Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Jokowi untuk menorehkan tinta emas di akhir masa jabatannya Begitu pokasnya Dongkal Luhut dari Kursi Menteri sangat mudah jika Megawati dan juga Jokowi kompak Untuk mendongkal posisi Luhut Binsar Panjaitan dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia Saiful Anam menyarankan Megawati harus bisa tegas kepada Jokowi Mega dapat menegaskan kepada Jokowi mau pilih Megawati dan BDIP atau Luhut Binsar Panjaitan Ujar Saiful pada hari Rabu 14 April Jika Megawati dan juga Jokowi kompak maka dengan sangat mudah mendongkal Luhut dari Kursi Menteri Meskipun bisa jadi pada akhirnya Jokowi justru merasa tidak nyaman lagi di BDIP Sehingga bukan tidak mungkin yang bersangkutan keluar dari BDIP Saya kira semuanya bisa terjadi Termasuk kemungkinan Mega dan Jokowi bersatu untuk melakukan reshuffle terhadap posisi Luhut dari Kursi Menko Ujar Muslim Menurutnya hal itu sebenarnya tidak sulit seperti pandangan banyak orang Syaratnya Presiden Jokowi dan juga ketung BDIP Megawati Soekarno Putri harus kompak Karena itu menurut Saiful Megawati harusnya tidak bersikap maju mundur dan membiarkan Jokowi seperti dikuasai oleh Luhut Karena hal itu bisa berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perjalanan BDIP Jokowi kan kader bahkan dimajukan oleh BDIP Sehingga saya kira terlalu naif kalau misalnya berani melawan tiktah dan perintah partai Terang Saiful kepada redaksi RMOR Selain itu Direktur Eksekutif Median Riko Marbun menilai Jokowi sudah menunjukkan sikap tidak tegasnya Karena Luhut terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jabatan yang diberikan kepada Luhut Bin Sarpanjaitan Selain sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menurut Riko, Luhut menjadi sosok yang memperparah keadaan politik nasional Utamanya saat mengklaim penundaan pemilu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Berdasarkan big data yang tengah diolahnya Beriringan dengan beratnya tekanan ekonomi dengan kenaikan harga-harga Meladaklah itu semua, begitu tuturnya Namun yang lebih disayangkan Riko Setelah kejadian aksi besar-besaran akibat isu penundaan pemilu dan isu tiga periode Jokowi seolah-olah tidak berkutik menindak Luhut Karena justru Pak Luhut dan malah dapat tambahan jabatan baru Demikian kata Riko Selama Jokowi memerintah, jabatan untuk Luhut jumlahnya kini sudah 10 jabatan Riko menjelaskan Luhut yang berlangganan sebagai aktor penggubris isu penundaan pemilu dan juga isu tiga periode terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi dari Jokowi Sebabnya dia tidak melihat tindakan tegas dari Jokowi terhadap Luhut yang telah membuat kontroversi penundaan pemilu dan tiga periode di masyarakat Sampai-sampai terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2022 lalu Aksi tunda pemilu tiga periode terjadi secara gradual dengan salah satunya puncak yaitu statement Pak Luhut Ujar Riko dikutip dari redaksi berita politik RMOL pada Jumat 15 April yang lalu Terima kasih telah menonton!